Halo Popopo dan juga Tribuners semuanya ada di rumah apa kabarnya sebentar lagi kita akan lebaran ya berapa hari lagi nih tinggal menghitung hari kurang dari dua hari lagi ya berarti 2-3 hari lagi besok mungkin udah ada yang lebaran juga di Jumat ada yang lebaran juga nanti masih menunggu sidang isbat pokoknya buat teman-teman semua semoga masih semangat ya di hari-hari terakhir puasa ini karena ya kita masih akan memberitakan informasi terkini seputar versi Bandung di versi update tentunya bersama saya renas mati dan selesai ramadhan yang tentunya akan menemani kamu dengan tiga informasi terupdate tentang versi Bandung hari ini saktikan selengkapnya dah Tribuners tentunya juga di episode versi update kali ini kita sudah merangkum beberapa informasi terupdate juga tentang versi Bandung yang pertama ini akan disampaikan oleh Ray ada apa nih Ray tentu saja berbicara mengenai akhir musim yang tidak akan jauh-jauh ya dari bursa transfer kita beritakan lagi nih rumor-rumor walaupun ini masih rumor tapi enggak menambah Hasanah referensi mungkin lagi para bobot yang lagi mengincar para pemain nih ada selanjutnya nah ini ternyata dari sekian banyak berumur-rumur tentang versi Bandung kalau di musim lalu kan lebih banyak dikabarin soal striker ya dan gelandang kalau sekarang yang paling banyak namanya dikaitkan ya dari kemarin soal versi Bandung nah sekarang nih yang dikaitkan dengan versi Bandung ada dua pemain bernama siapa aja Andi Setio dari Persi Kabo 1973 dan juga M Zainuri dari Dewa United nah katanya gitu bahkan disebutkan versi Bandung sedang bernego dengan Andi Setio nah hal itu sempat dikabarkan seperti biasa di media-media pecinta bola Indonesia yang menatakan yang mendatangkan rumor tersebut kayak gitu nah berdasarkan nomen transfer market nih bahwa kontraknya Andi Setio bersama Persi Kabo itu akan berakhir pada di musim ini berarti musim ini terakhir kemarin berarti dalam artinya udah free lah udah free udah bebas transfer tapi belum tahu juga apakah di internalnya diperpanjang atau enggak nah sementara itu kalau misalnya Zainuri itu kontraknya berakhir per 20 Juli 2023 nanti bentar lagi juga ya Oke kayak gitu berarti memang untuk saat ini Persi Bandung lebih mengedepankan mungkin mencari back lah ya iya betul kan udah kemarin yang banyak mendapat kritikan juga sebenarnya back ya dari banyak kalangan lah kayak gitu semoga siapapun nanti yang menerima wiljung sempingnya bisa membenahi ya turut membenahi dan juga turut membantu Luis Mia melancarkan strateginya di lapangan nah Boboto kita langsung masuk ya ke berita kedua apa kabar nih Persip Bandung setelah libur ini ada apa sih nah tentunya kan kemarin memang sempat di tanggal 15 April merupakan pertandingan terakhir ya penutup juga di Liga 1 2022-2023 yang mana juga Persip sudah menduduk posisi ketiga ya di Liga tersebut nah kemarin kan memang sempat bertanding dengan Persi Cabo 1973 ya pada 15 April tentunya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung ya nah tentunya juga ini menurut Carlos Grande Rodriguez atau merupakan pelatih fisik ya dari Persip Bandung ini mengatakan bahwa Persip Bandung saat ini akan beristirahat terlebih dahulu ya kurang lebih sampai Juni 2023 atau 2 bulan betul kayak gitu nah tentunya juga menurut beliau juga mengatakan bahwa tim pelatih telah merancang juga ini program latihan menjemput musim baru pada pekan awal Juni 2023 nanti ya nah bahkan juga pemain pun punya waktu lebih dari kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan lah ya untuk beristirahat untuk mendapatkan energi baru sebelum adanya pertandingan-pertandingan berikutnya kayak gitu namun ini juga dari pelatih fisik tersebut juga atau dari Carlos ya mengatakan juga bahwa ini masih dinamis nih masih bisa berubah juga nih ya apakah nanti mungkin kembali latihan ini akan jauh lebih awal ataukah mungkin nanti akan digenakan menjadi 2 bulan nah ini kita juga masih masih belum mengetahui jadi sekali lagi bahwa untuk pertandingan atau laga yang nanti akan diadakan atau mendatang ini adalah salah satunya kick-off 14 Juli 2023 betul rencana Liga 1 musim depan rencananya katanya akan berlangsung pada 14 Juli betul seperti itu jadi memang rencana tersebut pun dalam bentuk draft jadual pertandingan dan masih juga memungkinkan adanya perubahan jadi memang masih dinamis lah intinya nah gitu kan iya 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 tapi they deserve it lah ya libur setelah satu musim penuh mungkin nanti kita mungkin nanti kita cek-cek ya para pemain liburannya pada kemana nih ada yang pulang kampung pastir pulang kampung ke Belanda ada yang pulang kampung ke Pandang kita lihat ya nanti keseruan para pemain seperti apa Tribuners tentunya kita juga masih belum meninggalkan kamu ya di Pantipapik kali ini ya iya dong karena kan kita udah ada tiga informasi tadi juga baru aduh informasi yang sudah informasi yang cek pada kamu nah sekarang ini informasi ketiga akan disampaikan oleh Ray ada apa nih Ray di informasi ketiga kali ini nah ini masih seputar kegiatan para pemain setelah kemarin kompetisi musim 2022-2023 berakhir pemain mendapatkan libur dan ini nih ada kabar dari golendang Persib Bandung yang langsung tancap gasidang skripsi kita ada Rahmat Iryanto golendang Persib Bandung sekaligus tim nasi Indonesia ya nah Rahmat Iryanto ini mengadakan atau melaksanakan ujian sidang skripsinya di Universitas negeri Surabaya atau UNESA jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi nah sidang skripsinya itu digelar kemarin hari Selasa tanggal 18 April 2023 nah uniknya nih di sidang skripsinya Rahmat Iryanto ini kalau misalnya kita diujikan sama dosen di kampus ya ini Rahmat Iryanto di uji langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI sekaligus juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu Prof Zaiduddin Amali melalui Zoom ya waktu itu di videonya jadi spesial banget ya langsung di uji oleh Prof Zaiduddin Amali dan juga sekaligus Rektornya UNESA maksud saya ya Rektornya UNESA Profesor Doktor Nur Hasan jadi wow sangat-sangat ini ya sangat-sangat spesial dan Prof Nur Hasan juga memuji keterampilan presentasi Rahmat Iryanto ketika sidang skripsi bahkan Rahmat Iryanto juga mendapatkan beasiswa S2 dan juga S3 jika dia ingin melanjutkan dan diberikan tempat jika ia ingin menjadi dosen di sana wow gila-gila ini super apa ya saat berprestasi ya berprestasi juga betul walaupun di tengah kesibukannya sebagai pemain sepak bola ia masih bisa menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 5 tahun di tengah kesibukannya 5 tahun itu sangat wajar gak sih lagi dia gak cuman di Persib Danung tapi juga di Timnas jadi keren banget Rahmat Iryanto semoga jadi contoh ya bagi para pemain yang lainnya untuk tetap juga menyunjung pendidikan di tengah kesibukannya kayak gitu itu dia Tribuners itu dia tadi 3 informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di TribunJabat.id TribunCirebon.com dan juga TribunPriangan.com nah jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di Tribun Jabar Video kalau gitu saya Reyna Sukmolati dan saya Risa Ramadhan pamit undur diri di Persib Update untuk hari ini sampai jumpa di Persib Update berikutnya bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung bye-bye